Pelatih Chelsea, Thomas Tussle mengulangi langkah pendahulunya, Joss Mourinho dalam hal membuat pertahanan The Blues bakaran yang susah ditembus tim lawan. Pada laga pekan ke-10 Liga Inggris Premier League, Chelsea membekap tuan rumah Newcastle United dengan skor 3-0 di Estee James Park Stadium Sabtu 30 Oktober 2021. Chelsea datang ke laga itu dengan modal impresif, hanya kebebolan tiga gol di Liga Premier musim ini. Tiga kebebolan yang diterima Chelsea hanya datang dari tiga pemain sejauh ini. Dua di antaranya datang dari titik penalti yang dikonversi oleh pemain Liverpool Musala dan pemain Southampton James Ward-Prosse. Sejak awal laga melawan Newcastle, sudah kentara kalau tuan rumah tak bisa berbuat apa-apa menghadapi superioritas The Blues. Permainan The Magpies dalam laga itu hanya bertahan dalam-dalam dan mencoba membuat Chelsea frustasi. Mereka hanya sedikit menguasai bola, tak ada bangun serangan yang terkoordinasi secara api, hanya mengandalkan umpan-umpan panjang tanpa tujuan ke arah Carl Wilson. Alhasil, tiga back Chelsea, Andres Christensen, Diego Silva, dan Anthony Rüdiger sama sekali tak kerepotan. Sementara itu, Edward Mendy yang menjaga gawang The Blues seolah menjadi penonton virtual tanpa ada pekerjaan yang mesti dilakukan. Tercatat, pemain Timnas Senegal itu hanya melakukan satu penyelamatan selama 90 menit saat Javier Mangkulio melepaskan satu percobaan tembakan pada menit ke-84. Bola datang langsung ke pelukan keeper Chelsea tersebut. Tanpa ada perlawanan berarti, Chelsea menang 3-0 atas tuan rumah lewat gol-gol dari Rhys James pada menit 65 dan 77. Serta satu gol dari Jurge, Luis Virolo dari titik putih pada menit ke-81. Klinset tersebut merupakan yang ketujuh bagi The Blues dalam 10 pertandingan Premier League. Dalam prosesnya, Chelsea mencatatkan staff defensif terbaik kedua di musim Liga Primer dengan hanya kebobolan 3 gol. Joss Mourinho megang rekor star terbaik. Saat Chelsea menangkan gelar Liga pada 2004-2005, membawa The Blues hanya kebobolan 1 gol dalam 10 pertandingan pembukaan Liga Primer mereka. Sebuah pencapaian yang tidak mungkin terulang. Selama lebih dari satu dekade, Chelsea dikenal sebagai satu di antara tim yang mengendalkan para pemain dan dilewat sejumlah pembelian extravagance di jendela transfer. Tercatat, jarang pemain jebolan Akademi Kjofang, tempat Chelsea menempa para pemain mudanya mampu mengikuti jejak John Terry yang mampu menembus tim utama dan memegang peranan vital di timnya. Namun di era Tussle, para jebolan Kopham mulai menunjukkan sinaranya dan menjadi bagian integral dari permainan The Blues yang menghasilkan momen-momen besar dan gol-gol penting. Pada pekan ke-10, hal itu ditunjukkan oleh Ries James, Desd. James Park. Tendangan setengah volley pemain berusia 21 tahun itu dibawa kedua matakan pelawanan Newcastle. Ries mencetak gol keduanya dengan tendangan kaki kanan dari tepi kotak penalti yang membuat keeper Marcus Cardardo tidak memiliki peluang. Dua gol itu membawa James mencetak 4 gol di Liga Inggris musim ini. Dia adalah pencetak gol terbanyak Chelsea dalam kompetisi Liga Inggris sejauh ini. Bayangkan, top skor Chelsea adalah seorang back sayap kanan. Peran para lulusan Cobham juga terlihat pada akhir pekan lalu. Massenmon, yang mencetak hat-trick ke gawang Norwich City. Calum Hudson-Adair juga menjadi penyetak gol dalam kemenangan 7-0. Raffo Caloba, bintang muda yang bisa menembus tim utama Chelsea musim ini telah mencetak dua gol sejauh ini. Andres Christensen juga tampil impresif di lini belakang The Blues.